Sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2024, DKI Jakarta berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Status Ibu Kota Negara tetap melekat pada Jakarta sebelum Presiden menerbitkan keputusan Presiden untuk pemindahan Ibu Kota ke IKN di penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Jika Ibu Kota Negara telah berpindah ke IKN, akankah Jakarta tetap memiliki daya tarik para pencari kerja mengingat wilayah Jakarta padat penduduk? Ya, 11 juta itu kan pasar yang luar biasa, Mas. Ya, menurut hemat saya itu masih tetap akan menjadi, apa namanya, menjadi daya tarik atau manit. Tapi itu akan berkurang secara perlahan kalau nanti IKN itu berkembang dan kemudian orang berduyung-duyung datang ke IKN. Dan saya yakin terjadi perpindahan perputaran uang. Yang selama ini kan perputaran uang ada di Jakarta. Perputaran uang akan pindah, bisa pindah ke IKN. Tak Judin juga menjelaskan, selain karena kawasan industri berada di daerah penyangga Jakarta, tren bekerja jarak jauh juga berpotensi mengurangi minat masyarakat datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Orang bisa bekerja dengan komputer di mana saja. Jadi itu menyebabkan sebagian, katakan, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan, katakan, komputer, digital gitu ya orang akan kerja di luar Jakarta. Karena kan bagaimanapun, Jakarta kan biaya hidupnya kan tinggi. Pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta mencapai 6,03 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka nasional 4,82 persen. Artinya, angkatan kerja di DKI Jakarta yang tidak terserap lapangan pekerjaan masih terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat pada Februari 2024, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,43 juta orang. Penduduk yang bekerja 5,11 juta orang dan ada pengangguran sebesar sekitar 328 ribu orang. Sementara dari 17 lapangan pekerjaan utama, perdagangan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi. Distribusi penduduk bekerja sektor perdagangan mencapai 23,45 persen. Sementara lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terendah adalah sektor pertanian sebesar 0,14 persen. Jika dibandingkan dengan Februari 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami peningkatan distribusi penduduk yang bekerja terbesar. Di tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini meningkat sebesar 136 ribu orang. Jakarta berkontribusi besar mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta masih menjadi primadona sebagai tempat mengadu nasib. Jika Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan memperluas sektor lapangan pekerjaan, tidak menutup kemungkinan Jakarta masih menjadi daerah incaran para pencari kerja. Victor Pengaribuan, Fajar Bolivia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!